Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian pengantar fikir jual-beli. Dan kita akan melengkapi pembahasan tentang masalah khiyar sampai pada khiyar ghabn, khiyar yang keempat. Al-ghabnu secara bahasa maknanya adalah kurang. Sedangkan dalam fikir jual-beli, makna ghabn adalah tindakan menipu yang mengurangi nilai barang atau nilai pembayaran baik yang dilakukan penjual atau pembeli. Sehingga disebut sebagai khiyar ghabn, karena dia membodohi salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dan Allah SWT menyebut, salah satu diantara nama hari kiamat adalah Hari di mana orang membodohkan dirinya sendiri, karena dia merasa kurang amal di saat Allah SWT telah membuka hisap kepada manusia. Atau bagi orang kafir, dia merasa bodoh kenapa dia kafir. Bagi ahli maksiat, dia merasa bodoh kenapa dia ahli maksiat dan seterusnya. Makanya Allah SWT sebut sebagai yaum utagabun, itulah hari di mana manusia membodohkan diri mereka sendiri. Sedangkan khiyar ghabn, berarti sebagaimana namanya, berarti dia hak khiyar yang diberikan oleh syariat dalam rangka untuk melindungi hak penjual atau hak pembeli karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya terhadap kondisi barang atau kebodohannya dalam proses transaksi baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dilakukan dengan sengaja berarti ada niat jahat dari lawannya, misalnya penjual mau membodohi pembeli, tidak sengaja karena misalnya dua-duanya tidak tahu. Nanti kita akan sebutkan contohnya, yang disitu ada ghabn yang disengaja dan ada ghabn yang tidak disengaja. Dari Anas bin Malik r.a, Nabi s.a.w. bersabda, لا يحلو مَا لُمْ رِئِمْ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِي نَفْسِهِ Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Sehingga ketika ada orang yang membawa harta orang lain dengan cara yang legal, namun orang itu dibodohi, sehingga dia tidak menuntut. Si A membawa harta si B dengan cara legal secara hukum negara, tapi si B dibodohi, sehingga B tidak menuntut. Dan ketika B itu tahu, lalu dia merasa tidak ridoh, maka tidak halal harta yang dibawa oleh si A tadi, kecuali dengan kerelaan si B. Ibnu Qudama dalam Al-Mughni menyebutkan, ada tiga bentuk transaksi yang diberi hak khiyarghabn. Pertama adalah talakirukban. Sudah sempat kita singgung istilah ini, talakirukban atau jemput bola, ada orang yang datang, ada orang yang datang ke pasar dengan membawa barang dagangan. Lalu, orang itu dijemput oleh para tengkulak. Saya kesulitan ya, tengkulak itu istilah yang paling bagus sama. Semoga Anda bisa paham ya. Ya, ini cerita di Padang karena saya sering dikritik. Jangan nyebut kulak, mereka tidak paham kulak. Baik, Anda harus menyesuaikan bahasa saya. Kemudian, petani yang datang membawa barang dagangan ini dijemput oleh tengkulak. Lalu, barangnya dikulak semuanya, dibeli semuanya dengan harga yang murah, sebelum petani ini tahu berapa harga yang ada di pasar. Kemudian, petani ini tetap melanjutkan perjalanan. Lalu, dia tahu berapa harga yang ada di pasar. Sampai akhirnya, petani ini merasa tidak rido, karena tadi ternyata dibeli dengan harga yang sangat murah. Maka, bentuk seperti ini disebut dengan talaki ar-rukban. Dan Nabi SAW melarang talaki ar-rukban. Nanti kita akan sebutkan hadisnya, karena digandengkan dengan larangan di bawahnya. Yang kedua adalah Baik Najas. Baik Najas berpura-pura menawar atau memuji barang agar harganya naik. Berpura-pura menawar atau memuji barang agar harganya naik. Si A dan si B sedang melakukan transaksi jual-beli. Lalu, datang si C. Ikut menawar. Tapi, sifatnya pura-pura. Berapa ditawar si B? 500. Saya berani 700 yang kayak gini. Akhirnya ini memotivasi si B untuk menaikkan harganya. Ya sudah lah, 600 gak apa-apa. Karena, si C itu berani nawar 700. Dan ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Jika ini dilakukan dalam rangka untuk menipu, maka, mungkin, di tahap awal, si B gak ngerti kalau dia ditipu. Kemudian, mungkin dia bandingkan dengan yang lain, ternyata memang harga pasarannya 500. Dan dia tahu sisa ini, sekongkol dengan si A. Kemudian, dia tidak rido. maka dia punya hak khiyar, ghaban. Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan tentang pelanggaran talaki rubban dan khiyar, dan baik najash. Beliau bersabda, Janganlah kalian melakukan talaki rubban dan janganlah seseorang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Dan jangan melakukan jual-beli najash. Dengan skema sebagaimana yang tadi kita ceritakan. Baik, kita tahu di sini, baik talaki rubban maupun najash, dua-duanya disengaja. Sekarang, yang ketiga, rubban karena tidak disengaja. Yang ketiga adalah baik mustarsil. Contoh khiyar rubban yang ketiga adalah baik mustarsil. Yang ini tidak disengaja. Mustarsil artinya dilepas. Dalam istilah jual-beli, baik mustarsil berarti menjual barang tanpa tahu harga, dan dilepas sesuai dengan harga yang berlaku di masyarakat. Atau membeli barang tanpa tahu harga dan pasrah terhadap harga penjual. Jika ada selisih yang tidak wajar, maka pihak yang dirugikan memiliki hak khiyar atau mendapatkan ganti rugi atas ketidakwajaran tadi. Baik, nah yang sering kita lakukan seperti ini, ini baik mustarsil meskipun kita barangkali tidak tahu namanya ya. Si A jual HP. Kepada si B. B mau tidak HP ini? Belah berapa? Wah, saya juga tidak mengerti ya harganya berapa. Belah kamu nawar berapa? Saya juga tidak tahu harganya berapa. Sama-sama orang kampung, tidak pernah mengakses internet, atau jarang mengakses internet. Akhirnya, ya sudah lah, saya mau. Nanti harganya kita coba cek di Tokopedia, atau kita cek di Shopee, atau kita cek di Bukalapak. intinya mereka pasrah terhadap harga yang tertera di marketplace. akhirnya dua-duanya ngecek. Baik si A maupun si B kedua-duanya ngecek, ternyata harga pasarnya sekian. Menurut penjual, loh kok murah sekali? Menurut penjual, si A, dia merasa terlalu murah. Padahal tadi sudah akat, sudah deal. Ya sudah ya, saya ambil barang ini, nanti untuk harganya, kita mengikuti pasaran yang ada di marketplace. maka si A sekalipun dia sudah menjual barang itu, jika dia merasa dirugikan karena harganya terlalu murah, dia berat untuk membatalkan. Demikian mulasi B. Setelah dicek di marketplace, ternyata harganya mahal sekali. Padahal tadi sudah beli. kalau sudah akat, pada asalnya, tidak bisa dikembalikan secara sepihak. Kecuali atas kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana sudah kita pelajari. Namun di posisi ini, si B merasa, ini kemahalan. Dan saya tidak mau melanjutkan. Dan itu dibenarkan, dengan adanya hak khyar, goben. Transaksinya disebut dengan baik mustarsil. Kemudian di sini, saya sebutkan beberapa contoh kasus, diantaranya adalah perjanjian di nota. Dalam nota pembelian, terkadang tertulis, barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan atau ditukar, kecuali jika ada perjanjian. Apakah pernyataan ini dibenarkan? Apakah ini mengukurkan hak khyar bagi konsumen? Jawabannya, pernyataan ini dibenarkan, dan tidak mengukurkan hak khyar bagi konsumen. Penjelasan detailnya, saya sebutkan di alaman 124 dan 125. Karena kalau sudah dibeli, berarti sudah lazim. Jika sudah lazim, berarti mengikat ke dua belah pihak. Kalau sudah mengikat ke dua belah pihak, berarti tidak bisa dibatalkan sepihak. itu aturan umum yang berlaku dalam masalah transaksi jual-beli. Sehingga begitu sudah selesai akat, sudah berpisah antara penjual dan pembeli, berarti tidak ada lagi hak khyar. Karena tidak ada lagi hak khyar, maka baik penjual maupun pembeli, tidak bisa membatalkan secara sepihak. Baik, sehingga begini, di nota baik ditulisi seperti ini, maupun tidak ada tulisan seperti ini, hukum itu berlaku. Ketika ada orang melakukan transaksi jual-beli, baik di nota ada tertera tulisan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, kecuali jika ada perjanjian, baik ada tulisan itu maupun tidak ada tulisan itu, hukum itu berlaku. Karena memang hukum masalahnya demikian. Sehingga, kalau ada transaksi jual-beli, kemudian barang boleh dikembalikan, seenaknya, itu merusak dunia. Misalnya ada kesepakatan manusia sedunia, bahwa barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan. Itu bisa merusak dunia. Sudah beli, kemudian tidak cocok, kembalikan. Sudah beli, tidak cocok, dikembalikan. Anda bisa bayangkan kondisi disualayan, dengan keramaian seperti itu. Sudah struk, sudah terbit, transaksi selesai, orangnya pulang. Tidak jadi kembalikan. Tidak jadi kembalikan. Nanti jadinya tidak karuan transaksi ini. Makanya, dalam transaksi jual-beli, ketika akad itu sudah terjadi, maka dia lazim, mengingat kedua belah pihak. Sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kecuali jika ada perjanjian. Kalimat kecuali jika ada perjanjian itu kan berarti, sama dengan, kecuali jika ada khiar syarat. kecuali jika ada khiar syarat. Kalau ada khiar syarat, maka berlaku khiar syarat sebagaimana yang disepakati. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan tentang ikolah. Iqolah, sudah pernah kita singgung tentang ini, bahwa, pembatalan akad itu ada dua keadaan. Pertama, pembatalan akad karena sebab, yang ini diatur dalam hak khiar. Yang kedua, pembatalan akad tanpa sebab. Dan itulah ikolah. Yang pertama, hukumnya wajib. Hak khiar hukumnya wajib. Sehingga baik penjual maupun pembeli, ketika salah satu diantara mereka mengajukan hak khiar, maka wajib diterima. Menolak hak khiar, ini berarti melanggar hak orang lain. Melanggar hak orang lain. Allah Ta'ala kasih hak khiar. Tapi ditolak oleh lawan transaksinya, berarti ini melanggar hak orang lain. Ada orang yang melakukan transaksi jual-beli, selesai akad, dia merasa barangnya cacat. Dan cacat itu ada sebelum akad. Dikembalikanlah barangnya. Dengan hak khiar aib. Penjual nggak mau terima, maka penjual mengurangi haknya A. Dan nanti ada urusannya di akhirat, jika tidak diselesaikan di dunia. Kecuali dalam kondisi seperti yang kemarin kita sampaikan, albaik bisyartil baro'ah. Seperti transaksi dengan kesepakatan bebas komplain. Sehingga jika ada resiko kerusakan, itu dianggap resiko yang terjadi setelah akad. Tapi kalau resiko itu atau aib itu memang betul-betul ada sebelum akad, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Jika penjual menolak, penjual berdosa. Kecuali jika pembelinya ribau. Karena hak khiar ini wajib. Beda dengan ikolah. Kalau ikolah nggak wajib. Ada orang yang sudah beli, lalu dia kembalikan. Pak, dikembalikan kenapa? Ya, saya mau kembalikan saja. Saya sudah nggak nyaman dengan barang ini. Sehingga dia nggak punya alasan. Dia nggak punya alasan apapun untuk mengembalikan barang. Saya butuh duit ya, mas. Kemarin saya beli kok, ternyata saya sekarang butuh duit. Saya kembalikan. Dan butuh duit itu bukan alasan hak khiar. Ini masuk ikolah. Nah, untuk ikolah ini tidak wajib. Namun dianjurkan. Dan Nabi SAW mengatakan, dalam hadis yang diratkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, dan yang lainnya, Siapa yang menerima pengembalian barang seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya di hari kiamat. Ini saya sebutkan di alaman 126. Tayyip. Kemudian tentang definisi ikolah. Di sini saya mengutip keterangan di Al-Mughni, Ibn Qudamah, dan Bada'i As-Sona'i Al-Kasani. Mereka mendefinisikan ikolah dengan pengertian, Raf'ul aqdi wa ilgha'u hukmihi wa atharihi biridha tarafaihi. Membatalkan akad dengan tidak memperlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Itu definisi ikolah. Membatalkan akad berikut seluruh konsekuensi hukum dan pengaruhnya dengan kerelaan kedua belah pihak. Penjual rela, pembeli juga rela. Tapi kalau salah satu tidak rela, maka ikolah tidak bisa dilakukan. Saya ingin kembalikan barang tanpa alasan. Penjualnya tidak mau, ya sudah. Berarti saya tidak bisa untuk memaksa dia. Karena ikolah sifatnya anjuran dan tidak wajib. Tapi kalau penjualnya mau, dia terima barang itu, lalu uangnya dikembalikan. Itu menjadi sebab diampuninya dosa bagi penjual. Masya Allah. Kemudian tentang takyif fikih ikolah. Anda bisa buka alaman 127. Takyif fikih ikolah. Takyif fikih artinya pendekatan fiqhiyah. Untuk memahami kasus. Takyif fikih ikolah berarti pendekatan fiqhiyah untuk ikolah. Ikolah itu sejatinya seperti apa? Ulama berbeda pendapat dalam memahami takyif fikih ikolah. Pendapat pertama mengatakan, ikolah itu pembatalan akat. Ikolah itu pembatalan akat. Dan bukan akat baru. Ini merupakan pendapat syafi'iyah, Hambali, dan Muhammad bin Hassan. Baik. Kita bandingkan dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan, ikolah itu transaksi yang baru. Saya beli HP dengan harga 3 juta. HP saya bawa, uang sudah saya serahkan. Ini akat pertama. Terus saya pulang. Sampai di rumah, saya butuh duit. Merasa tidak cocok. Dengan barang ini. Atau saya sampai di rumah, merasa kayaknya ada barang tetangga yang dijual, dan harganya lebih murah. Sama dengan barang ini. Maka, saya ingin kembalikan barang ini, biar nanti dapat duit. Terus saya bisa pakai beli barangnya tetangga. Akhirnya saya balik ke penjual. Nah, saya balik ke penjual itu. Apakah ini statusnya pembatalan akat, ataukah akat yang baru? Karena ini ikolah. Ada dua pendapat di sini. Kalau menurut pendapat yang pertama, ini pembatalan akat. Jika penjual menerima, saya kembalikan, uang dikembalikan. Selesai. Berarti yang kemarin sudah saya lakukan, dengan penjual, dibatalkan, dan tidak lagi berlaku konsekuensinya. Karena tidak lagi berlaku konsekuensinya, HP ini bukan milik saya, maka saya kembalikan. Dan uang bukan milik penjual, maka dikembalikan ke saya. Kalau menurut pendapat yang kedua, ikolah adalah transaksi yang baru. Dan ini pendapat Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, Imam Malik, dan pendapat Zohiriyah. Menurut pendapat yang kedua, ikolah adalah transaksi yang baru. Berarti ketika saya kembalikan ini, kita melakukan akat yang kedua. Akat keduanya apa? Saya jual HP ini kepada penjualnya. Bahasa lainnya, buyback. Dibeli kembali oleh pihak penjualnya. Saya jual HP ini kepada penjualnya. Nah, untuk jenis yang kedua ini, berarti harganya boleh beda dengan yang pertama. Pada waktu akat pertama, saya beli HP ini 3 juta. Sekarang buyback, saya jual kembali ke penjualnya. Penjualnya membeli lagi. Dia boleh dengan harga yang berbeda. Ya sudah, saya terima, saya beli lagi, tapi dengan harga 2,5. Kalau saya mau, lanjut. Kalau nggak mau, nggak jadi akat. Ini menurut pendapat yang kedua. Tayyip. Dan, di masyarakat praktek seperti ini, terjadi. Ada sebagian yang memahami bahwa ikolah adalah pembatalan akat. Sehingga begitu penjualnya menerima ikolah, uang dikembalikan utuh, barang dikembalikan utuh. Ada yang mengatakan bahwa ikolah adalah buyback. Dibeli kembali. Sehingga pada saat barang dikembalikan ke penjual, nilainya ada perubahan. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung pasar. Kita sering menjumpai seperti itu di beberapa penawaran yang disampaikan oleh developer. Dia membuka misalnya sekian ribu unit. Developer-developer yang kelas besar. Atau sekian ratus unit. Lalu, dia ingin agar menarik banyak konsumen, dikasih jaminan. jika nanti ke depannya Bapak Ibu tidak ingin tinggal di sini, maka unit bisa dikembalikan ke kami, bisa dijual ke kami. Kami siap untuk melakukan buyback. Itu boleh ataukah tidak? Pernyataan ini, sebenarnya penjual menyatakan bahwa kami menerima ikolah. kami menerima ikolah, jika nanti Bapak Ibu ingin mengembalikan barang itu. dan karena menggunakan skema buyback, berarti dia harganya bisa berbeda dengan harga waktu akat pertama. Saat Anda misalnya beli coupling, harganya misalnya 200 juta. Berlaku dalam waktu 5 tahun, tentu harganya naik. Lalu Anda menjual kembali ke developer, dengan harga 300 juta. Kesepakatan yang baru. Bolehkah seperti ini? Ini diperbolehkan menurut pendapat yang kedua, yang itu merupakan pendapat Abu Yusuf Imam Malik dan pendapat Zahiriya. Wallahu ta'ala alam. Baik, tapi di sini saya membuat kesimpulan bahwa pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama, bahwa ikolah adalah fasah akat dan bukan akat yang baru. Ini kesimpulan pribadi saya. Andai kan Anda punya kesimpulan yang lain dan Anda lebih cenderung kepada pendapat Malikiyah atau pendapat Zahiriya. Sah-sah saja dalam masalah ini. Karena dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Wallahu alam. Tayyip. Kemudian saya tambahkan beberapa keterangan masih terkait transaksi di dunia perbankan. Ini buku yang sering saya singgung ya. Al-Ma'ir al-Syar'iyah. Al-Ma'ir al-Syar'iyah. Al-Ma'ir al-Syar'iyah. Al-Ma'ir al-Syar'iyah. Al-Ma'ir al-Syar'iyah. Juklak al-Syar'iyah. Yang diterbitkan oleh lembaga yang namanya cukup panjang sehingga cukup, apa, mereka sering dikenal dengan singkatannya. A-A-O-I-V. Kemarin saya sempat salah menyebut kepanjangannya. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Lembaga ini kantor pusatnya di Bahrain. Dan dia beranggotakan banyak sekali para ulama dari berbagai negara. Malaysia ada. Yang berasal dari Malaysia ada. Tapi yang dari Indonesia nggak ada. Termasuk diantaranya adalah para ulama yang fokus di bidang mu'amalah yang saya jadikan bukunya sebagai referensi untuk menulis buku ini. Yaitu Asyih Dr. Yusuf Asyubaili. Dan beberapa masyayih yang lainnya. Mereka membuat ini tujuan besarnya adalah sebagai panduan bagi perbankan syariah internasional. Agar sejalan dengan koridor syariah. Dan ini yang sering dijadikan acuan Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dalam beberapa workshop dunia perbankan. Baik diterapkan untuk kooperasi, untuk BMT, maupun perbankan syariah. Makanya beliau selalu menyarankan. Agar bank syariah di Indonesia itu bisa lebih maksimal menjalankan syariah. Kita sarankan kembali kepada ma'ayir syariahnya. Meskipun untuk sementara ini, bank syariah di Indonesia lebih banyak merujuk kepada fatwa DSN MUI. Dan itulah yang menyebabkan kadang terjadi perbedaan pendapat. Antara keterangan yang disampaikan oleh As-Satidah, Al-Sunnah seperti Ustadz Irwandi, Ustadz Arifin Badri. Yang mereka lebih mengacu kepada ma'ayir syariah ini. Sementara pihak perbankan syariah, kadang mereka mengacu kepada fatwa DSN. Dan memang ada beberapa poin perbedaan antara ma'ayir syariah dengan fatwa DSN. Saya mau sedikit menyinggung terkait masalah khiyar syarat yang kemarin kita sebutkan ya. Jadi dalam khiyar syarat, kemarin telah kita sampaikan. Posisi pembeli, dia diperbolehkan untuk memanfaatkan barang atau membawa barang itu sesuai dengan izin yang diberikan oleh penjual. Nah yang jadi pertanyaan, bolehkah pembeli menjual barang itu kepada orang lain di masa rentang hiar syarat? Gambarnya kayak gini ya. Baik, yang paling nyaman memang kita atau yang paling sering kita saksikan adalah praktik di dunia perbankan. Ada nasabah, ada bank, ada dealer. Trilogi transaksi perbankan. Nasabah menyampaikan penawaran kepada bank. Misalnya nasabah butuh motor atau butuh mobil. Di tahap ini, kemarin berkali-kali kita sampaikan bahwa tidak boleh ada akat. Dan tidak boleh ada DP. Bolehnya ada hamis jidia. Yang itu sifatnya adalah uang jaminan. Kenapa tidak boleh ada akat? Karena bank belum punya barang. Dan kalau belum punya barang, maka penjual tidak boleh menjual. Selanjutnya, setelah pengajuan nasabah dikabulkan, nasabah atau bank membeli unit ke dealer. Dilakukan transaksi biasa. Baik. Yang jadi masalah, karena pihak bank belum memiliki barang tidak boleh menjual ke nasabah, masalah yang kedua adalah bank sebisa mungkin jangan sampai ada stok yang mengendap. Sehingga kalau dia beli barang ke dealer, lalu barang diantar ke bank, nasabah tidak jadi beli, maka otomatis mobil itu akan menganggur di bank. Dan itu hal yang paling ditakuti oleh bank. Punya stok. Atau punya persediaan. Karena itulah, pihak Ma'ayir Syariah menyebutkan, Boleh bagi bank untuk minta khiar syarat. Di sini dikasih khiar syarat. Bank boleh minta khiar syarat. Wahai pak dealer, saya minta waktu, mobil ini saya bawa dulu selama 3 hari, atau sekian hari. Dengan kesepakatan, jika nanti mobil ini saya bawa, saya akan tawarkan ulang ke nasabah. Apakah dia jadi beli atau tidak? Jika jadi beli, maka saya bayar kekurangannya. Jika tidak jadi beli, maka mohon maaf mobil saya kembalikan. Nah, di masa rentang khiar syarat itu, bank ngasih DP. Sehingga alur 1, di sini adalah bank bayar DP. Sudah? Mobil dibawa oleh bank, atas izin dari dealer. Dan dealer mengizinkan, boleh dibawa dulu selama, misalnya, tiar syaratnya di sini 3 hari. Nah, selama rentang 3 hari, bank menawarkan, menawarkan, ini saya kasih garis putus-putus, artinya belum terjadi akat, tapi sifatnya baru calon akat. Bank menawarkan barang itu ke nasabah. Dilakukanlah rencana akat. dilakukan rencana akat. Sudah? Ketika dilakukan rencana akat, boleh nggak nasabah membatalkan? Boleh. Kenapa? Karena dia punya hak, khiar majelis. Di sini kan ada khiar majelis. Ada khiar majelis. Kok bisa, Pak? Ada khiar majelis. Nah, setiap akat ada khiar majelisnya. Selama nasabah dan bank berada di majelis akat, nasabah punya hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan. Bagian ini yang paling beresiko bagi bank. Ini resikonya bank. Karena kalau nasabah nggak jadi beli, kalau nasabah nggak jadi beli, nanti mobilnya mengendap di bank. Dan itu yang paling ditakuti oleh bank. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan. Bolehkah pihak bank minta izin kepada dealer untuk menjualkan barang tadi selama masa khiar syarat tiga hari untuk menjualkan mobil tadi ke nasabah. Jika nasabah nggak jadi beli, maka mobilnya akan dikembalikan ke dealer. Di Juklak atau di Ma'ayr Syariah di bab tentang Murobaha ya. Di bab tentang Murobaha poin 2.3.5 Dinyatakan Diperbolehkan bagi muassasah bagi lembaga keuangan untuk membeli barang. Kita lihat di sini ya. Boleh bagi lembaga keuangan untuk membeli barang dari dealer. Ma'ashtirauti haqqil khiyar laha dengan mempersyaratkan adanya hak khiyar yaitu khiyar syarat. Muddatan ma'lumah selama rentang waktu tertentu. Misalnya tiga hari. Fa'idha lam yashtaril amil jika nasabah amil enggak jadi beli amkan harodda sil'a lembaga dikasih hak untuk mengembalikan barang. Amkan harodda sil'a ilal ba'i kepada penjual yaitu kepada dealer. Dimnatil kalmudda selama rentang waktu yang sudah ditetapkan tadi. Ya sudah, Bapak. Saya kasih waktu tiga hari. Kalau enggak jadi beli segera kembalikan selama direntang tiga hari ini. Bimu jibi khiyar syartil muqar syara'an sebagai konsekuensi adanya khiyar syarat yang diizinkan secara syariat. Baik. Seperti ini diperbolehkan. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai solusi di luar perbankan. Ketika ada orang yang mau menjadi broker tapi pemilik barang tidak membuka peluang adanya maklaran. Saya apa sih? sehingga misalnya ada seperti ini ya. Penjual satu. Kemudian pembeli satu. Lalu disini ada pembeli dua. Ini kelihatan gak? Yang sini kelihatan? Oke. Tayyip. Objeknya misalnya motor. Ya. Pembeli satu ini dia pedagang motor. Dia beli motor dari pembeli dari penjual penjual satu. Beli motor. Tapi dia pedagang motor. Lalu dia minta hak khiar. Khiar selama tiga hari. Ada khiar syarat tiga hari. Sudah? Nah, selama rentang tiga hari itu pembeli boleh minta izin kepada penjual satu. Pak, nanti motor ini akan saya jual ke pembeli dua yang asli. jika dia tidak jadi beli tolong saya dikasih hak dikasih izin untuk mengembalikan barang. Dan jika penjual satu boleh mengizinkan maka model skema seperti ini hukumnya diperbolehkan. Baik. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh penerbit buku. penerbit buku jadi penerbit buku yang dia open PO ini penerbit kemudian disini ada agen disini ada konsumen penerbit open PO ke atau agen open PO ke penerbit lalu bayar disini bayar bisa DP atau sesuai kesepakatan misalnya ini DP kemudian dikasih apa dikasih sejumlah buku sesuai yang dipesan tapi agen ini kan gambling apakah konsumennya nanti mau beli atau tidak dia punya pasar grup 1 grup 2 grup 3 di WA grup sekian di telegram disebar akan terbit buku seperti ini siapa yang berminat silahkan hubungi saya jawab pri mereka ketika konsumen ini japri ke agen itu kan sifatnya baru rencana akat agen nyetok buku dari penerbit turun buku dalam jumlah yang sangat banyak kitab diturunkan dari penerbit ke agen kitab yang jumlahnya sangat banyak tadi menjadi resiko agen jika konsumen tidak jadi beli yaitu resikonya agen agen bisa minta kepada penerbit hak khiar syarat dengan kesepakatan jika enggak jadi beli buku dikembalikan ini juklak yang atau sebagaimana keterangan di juklak mahir syari kemudian tentang hamis jitia ini juga disebutkan disini yang kemarin kita singgung ya hamis jitia tadi uang penjaminan jadi nasabah nasabah di poin satu ini boleh membayar hamis jitia yang kemarin sudah kita singgung ini diatur juga di mahir syariah di poin dua titik lima titik tiga boleh bagi lembaga keuangan ketika mereka melakukan ilzam bilwa'di melakukan ikatan perjanjian rencana akad untuk mengambil sejumlah uang yang disebut dengan hamis jitia yang dibayarkan oleh nasabah karena permintaan dari lembaga untuk meyakinkan bahwa nasabah ini mampu dalam bertransaksi bahasa lainnya dalam rangka untuk keseriusan namun dengan catatan walayokta baru hamis jitia urbunan tapi hamis jitia itu bukan urbun hamis jitia ini bukan DP ini bukan DP bukan DP sehingga bedanya apa kalau ini bisa hangus ini tidak bisa hangus ini tidak bisa hangus kalau tidak jadi beli tetap dikembalikan seperti itu pembeli 1 beli motor ke pembeli ke penjual 1 dia membayar DP nah ini bisa hangus pembeli 2 pesan motor ke pembeli 1 ini membayar hamis jitia tapi ini tidak bisa hangus kalau ini ini boleh hangus ini tidak boleh hangus karena hamis jitia dia sifatnya hanya uang penjaminan Wallahu ta'ala alam tayib bagi anda yang tertarik untuk belajar masalah perbankan dan ingin menerapkannya di lingkungan anda yang bekerja di koperasi maupun yang atau para mahasiswa juga ada banyak yang menghubungi saya ingin apa misalnya dijadikan arah sumber dalam penelitiannya buku ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai acuan karena cukup detail dan apa tidak tidak berbelit-belit tidak menyebutkan khilaf tidak menyebutkan tarje tidak menyebutkan takyevike hanya disebutkan kororot kesimpulan-kesimpulan dalam peluk pernyataan dan diterima di berbagai negara muslim sehingga bisa dijadikan sebagai referensi dan selanjutnya kami persilahkan bagi anda yang mau bergabung di nomor sebagaimana biasanya 0812 2444 3344 baik coba kita angkat penelpon pertama silahkan halo assalamualaikum ustaz waalaikumsalam rahmatullah silahkan dengan farisi di Jakarta ustaz silahkan bertanya terkait nasihat ustaz yang kemarin terhadap PNS dimana harus sangat berhati-hati ketika mengelola uang negara ustaz lalu bagaimana dengan status pegawai BUMN ya ustaz apakah itu juga sama dengan PNS dan bagaimana pula status pegawai anak perusahaan dari BUMN itu ustaz kemudian pertanyaan yang kedua ustaz jadi saat ini saya sedang ada ada hutang ustaz sedang berhutang dan untuk pembayaran itu saya cicil tiap bulannya namun untuk besar cicilannya itu oleh pemberi pinjaman ini tidak ditentukan ustaz jadi bisa bayar dengan nominal beberapa pun asal tetap lunas sandinya nah untuk dalam bulan depan ini kan ada idunat saya ustaz dan ketika saya ingin berkurban otomatis apa besar nominal yang saya bayarkan untuk cicilan bulan ini kan berkurang nah itu mohon nasihatnya ustaz yang diutamakan yang mana ya ustaz berkurban atau membayar cicilan utang ini dengan nominal yang sama seperti bulan sebelumnya sekian ustaz berkata wajah kemarin kita telah sampaikan nasihat bagi para PNS untuk hati-hati dalam mengelola uang negara sebenarnya ini tidak hanya berlaku dalam aturan Islam ini juga berlaku dalam aturan secara umum seperti yang kita tahu kebijakan pemerintah Amerika yang mereka menggelontorkan sekian sekian dolar diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang off disebabkan karena corona agar mereka tetap memberikan upah kepada para karyawan-karyawannya namun yang menarik disitu pihak DPR Amerika menyatakan kecuali perusahaannya Trump agar jangan sampai ada bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh Presiden Amerika terhadap dana negara baik mereka orang kafir tapi mereka punya 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 apa kesepan dalam undang-undang sebagaimana pula di negara-negara yang mereka menjaga ketertiban dalam masalah ini Jepang yang hampir nilai korupsinya sangat rendah Wallahu ta'ala alam saya tidak tahu masyarakat Indonesia begitu mudah dalam melakukan pelanggaran seperti ini meskipun mereka muslim dengan berbagai macam alasan padahal ini adalah tindakan yang sangat berbahaya sekali lagi kami ingatkan seharusnya muslim yang dia punya iman kepada hari akhir dia tahu kalaupun saat di dunia aman tidak ada yang menangkapnya tidak ada yang bisa menghukumnya ingat ada kehidupan yang kedua yaitu kehidupan di akhirat yang isinya hisab dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan setiap tindakan kezaliman hambanya sebagaimana yang Allah firmankan jangan sampai kalian menyangka bahasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim Allah akhirkan hukuman bagi mereka untuk Allah berikan pada satu hari di mana semua mata terbelalak semua mata terbelalak disebabkan karena melihat siksa waliyatubillah ketika seorang hamba kaya di dunia namun ternyata dia harus menjalani siksaan yang bertupi-tupi di akhirat disebabkan karena dia tidak amanah terhadap uang rakyat dan itu berlaku baik bagi PNS maupun karyawan non-PNS selama perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan milik negara dan ini bahkan juga berlaku dalam perusahaan swasta mengambil hak orang lain hukumnya terlarang baik orang lain itu sifatnya pribadi individu maupun orang lain itu masyarakat yang majemuk BUMN badan usaha milik negara berarti yang dikelola adalah aset negara yang dikelola adalah properti negara meskipun karyawannya bukan PNS misalnya termasuk anak perusahaan BUMN yang dikelola adalah properti negara sehingga semuanya harus hati-hati intinya jangan sampai mengambil hak orang lain baik pribadi apalagi masyarakat yang itu bukan hak kita jika kita mengambilnya maka akan ada perhitungan kelak di yaumil akhir seperti kita tahu perizinan di Indonesia itu masya Allah hampir sulit sekali kita jumpai perizinan yang tidak melibatkan sogo sangat sulit kita jumpai apalagi untuk kelas bisnis yang nilainya besar dan pelakunya muslim yang nyogok itu tahlilan yang disogok juga tahlilan saya tidak bahas hukum tahlilannya tapi kita tahu itu salah satu diantara identitas muslim di Indonesia yang menerima sogo mungkin yasinan artinya pelakunya muslim bahkan mereka beralasan dengan cara ini kan saya bisa berangkat haji saya bisa bayar zakat wallah ta'ala kemudian yang kedua tentang masalah utang yang cicilannya tidak ditentukan oleh pemberi utang sebentar lagi akan ada idul adha dan anda ingin berkorban mana yang didahulukan jika utangnya mendesak untuk segera dilunasi maka silahkan anda dahulukan utang dahulukan pembayaran utang tapi kalau tidak mendesak untuk dilunasi anda bisa berkorban dan sebaiknya mungkin anda izin ke pemberi utang bagaimana kalau cicilan untuk bulan ini saya tidak bisa maksimal hanya bisa membayar sekian karena saya mau korban kalau misalnya beliau menganggap silahkan membolehkan maka silahkan anda lakukan wallahualam kita baca pertanyaan melalui WA baik yang pertama kalau masih punya hutang zakat mal apa boleh berkorban yang kedua resep obat yang ada morfinya seperti obat perdanyeri pas keoperasi apa halal dikonsumsi kalau masih punya hutang zakat apakah boleh korban jawabannya dahulukan hutang zakat karena itu wajib dan korban hukumnya anjuran menurut pendapat jumhur sehingga dahulukan hutang zakat wallahualam untuk obat yang mengandung morfin untuk obat penenang apakah ini boleh dikonsumsi ada banyak sekali obat penenang obat bius dan seterusnya yang itu mengandung unsur apa penghilang rasa dan unsur penghilang rasa itu seperti ada dalam homer sehingga kadang orang tidak sadar terutama untuk bius total yang sampai hilang kesadaran apakah ini boleh dikonsumsi penjelasan yang disampaikan oleh imam ibnu Zaymin ketika boleh ditanya tentang apa bedanya homer yang hilang akal hukumnya haram dengan bius yang bisa menghilangkan kesadaran sementara itu dipatwakan boleh oleh para ulama jadi beliau ada yang berbeda antara homer dengan bius bedanya apa bedanya apa bedanya adalah ngefly kata beliau ngefly sehingga dalam homer itu ada dua unsur at-taladzut dia menikmati dia menikmati ketika minum homer itu dan yang kedua ada unsur hilang akal ngefly sementara ketika orang itu dibius taladzut tidak ada tidak ada orang yang menikmati dibius dibius enak saja enak dibius enak saja tidak ada orang secara umum tidak mau dibius inginnya kalau bisa jangan dibius total bahkan sedang operasi saja ketika dokter ngasih pilihan mau dibius total atau dibius lokal kebanyakan pasien milih dibius lokal karena dia tidak mau sampai hilang sadar yang kedua betul kadang bisa menghilangkan kesadaran tapi karena unsur taladzutnya tidak ada maka dibius hukumnya beda dengan homer kita coba angkat penelun berikutnya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan ya anak ingin bertanya beberapa pertanyaan ini ini perkenalan tentang anak ini kan ada di menawarkan teman anak cuma anak ini kan sebagai peternak nah beliau ini butuh makan yang berkualitas berkualitas beliau ketawarkan dengan anak untuk anak mungkin bapak-bapak ada kenalan atau koneksi yang hubungannya dengan supplier tenak silahkan supplier dengan saya tapi di kondisi itu anak tidak memiliki modal untuk membeli pakan dari supplier anak mendatangi pihak pabrikan supplier itu dan meminta untuk membayar tunda nah kemudian ada permasalahan lagi muncul ketika supplier membolehkan atau untuk transportasinya anak tidak memiliki nilai untuk diantarkan ke peternak sama anak sampai anak mencari dan membuat setakatan untuk membayar tunda juga nanti setelah pembayaran dari persona baru anak membayarkan ke supplier dan transportasi untuk hukum seperti itu bagaimana baik satu lagi ini berkenaan dengan gif hukum yang ada di media sosial soalnya ada dua hal yang anak misalkan anak sebagai yang buat deepway seperti apa bisa diulang tidak cukup jelas istilahnya tadi untuk deepway give away ini berkenaan tentang anak yang mengadakan deepway itu dengan syarat mention share like dan follow seperti itu nah dan yang kedua ini kan banyak agensi agensi giveaway yang menawarkan mungkin kalau ada also ataupun penjual yang ingin ikut serta dalam giveaway nanti anak membayar ke pihak agensi untuk dengan kejumlah uang tertentu kemudian nama anak dicantumkan dalam segitan giveaway tersebut dan wajib untuk di follow nah intinya untuk mencari follower aja sisa kalau anak itu hukumnya seperti apa baik 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 untuk pertanyaan yang pertama mengenai kondisi Anda yang menjadi intermediat antara peternakan dengan supplier Anda tidak punya uang yang cukup untuk kulaan dan Anda juga tidak punya dana yang cukup untuk transport bagaimana skema yang tepat skema yang tepat bisa dengan akad wakalah dan nanti Anda dapat fee sesuai yang disepakati misalnya misalnya Anda menjadi wakil bagi peternak Pak tolong carikan pakan baik akan saya carikan nanti saya dikasih berapa per ton nanti saya kasih sekian juta per ton akhirnya Anda carikan pakan dari beberapa supplier nah ketika pakan itu masuk ke peternak maka Anda berat mendapatkan fee dari peternak karena Anda adalah wakil dari konsumen karena wakil itu bisa jadi penjual sebagaimana pula bisa jadi bisa dari konsumen wakil dari konsumen dari pembeli berarti dia bertugas sebagai wakilnya pembeli untuk mencarikan barang setelah dapat nanti diupah sesuai dengan yang disepakati nah kelebihan dari wakalah ini jika terjadi resiko jika terjadi resiko Anda tidak bertanggung jawab misalnya terjadi resiko ternyata peternak itu tidak membayar ke supplier karena gagal panen peternak nya rugi akhirnya dia tidak membayar ke supplier maka Anda tidak bertanggung jawab untuk memenuhi pembayaran ke supplier karena Anda hanyalah wakil begitu sudah terjadi akat selesai tugas Anda namun kekurangannya pendapatan Anda mungkin lebih kecil karena Anda tidak bisa menentukan margin Anda hanya dikasih fee berbeda 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 skema yang kedua ini skema yang pertama tadi wakil skema yang kedua adalah Anda melakukan alwa dubil baik murabaha atau transaksi musawama dimana Anda sebagai penyedia barang sebelum atau melakukan rencana akat sebelum Anda memiliki barang baik sebenarnya kayak gini peternak pesan kepada Anda pesan kepada Anda berupa pakan Anda belum punya pakan maka tidak boleh ada transaksi kenapa Anda tidak punya barang orang yang tidak punya barang tidak berhak tidak boleh melakukan akat lalu Anda beli pakan ke supplier kulak pakan ke supplier dengan harga tertentu tapi belum bayar kemudian oleh supplier Anda minta agar supplier mengirimkan pakan tadi ke peternak boleh tidak seperti ini boleh namun dengan syarat sebelum sampai di tempatnya peternak Anda harus menerima barang itu Anda harus menerima barang itu karena kita baru boleh menjual setelah menerima barang Anda terima dulu misalnya di jalan di jalan pakan dikirim Anda di jalan menghadang truk yang sedang ngirembakan baik di jalan diadang kemudian diperiksa oh sudah sesuai yang Anda inginkan baik selanjutnya Anda bareng-bareng bersama terkini ke peternak tadi terus melakukan akat dengan peternak Anda boleh ngambil margin di situ sesuai yang Anda inginkan nah disini ada resikonya jika peternak tidak jadi beli peternak tidak jadi beli maka barang itu jadi resiko Anda dan tidak berat dapat pembayaran dari peternak dan peternak berat untuk tidak jadi beli kenapa berat karena belum akat selama belum akat peternak berat untuk tidak jadi beli wallah nah masalah pembayaran di belakang itu sifatnya hanya hal teknis boleh-boleh saja Anda membayar pakannya dari pakan yang dikirim oleh supplier membayarnya di belakang sebagaimana Anda juga boleh membayar armadanya transportasinya di belakang karena dalam akat jual beli tidak disyaratkan harus dibayar tunai dan itu berkali-kali kita singgung berikutnya tentang giveaway saya bahas ini di buku saya halal haram bisnis online dan insyaallah setelah pembahasan pengantara fikih jual beli ini kita akan beralih ke buku halal haram bisnis online disitu saya bahas tentang giveaway dan kesimpulannya ulama memberikan dua rincian pertama giveaway yang gratisan orang berat untuk dapat hadiah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh merchan tapi gratis dia tidak perlu membayar cuma mengikuti sesuai yang disyaratkan misalnya mention share like atau follow atau yang lainnya atau memberikan review atau yang lainnya lalu dia dapat hadiah sesuai dengan aturan yang berlaku hukumnya diperbolehkan karena tidak ada unsur judi disana yang kedua giveaway yang berbayar giveaway yang berbayar misalnya untuk bisa ikut giveaway ini anda harus daftar senilai 10 ribu nanti silahkan ikut kuisnya jika berhasil menjawab anda dapat hadiah ini judi karena 10 ribu ini iwat ya pembayaran sementara dia belum tentu dapat hasil belum tentu dapat mengawat kadang dapat kadang tidak berarti disitu ada unsur gorornya baik barangkali anda bisa menyimak ulang penjelasan yang dulu pernah kita sampaikan tentang keseimbangan iwat dan muawat dan insyaallah nanti kita akan ulang lagi disitu berarti ada gorornya karena sudah membayar tapi belum tentu dapat hasil nah ini tidak boleh nah digiaskan dengan ini dianalogikan dengan ini adalah ketika giveaway itu dipersyaratkan harus belanja untuk bisa ikut giveaway bapak harus belanja dulu minimal 100 ribu akhirnya konsumen itu memaksakan pokoknya yang penting harus belanja 100 ribu sehingga dia bayar 100 ribu itu tujuannya lebih kepada hadiah bukan kepada produk yang dia beli dan ini juga dilarang karena bisa memicu pada terjadinya goror wallahu'alam cukup kita coba baca satu pertanyaan melalui WA dari dari pemirsa mb official Abdul bila si A pinjam kredit di bank kemudian meninggal lalu dilunasi oleh asuransi apa yang harus ahli waris lakukan bila masih melisakan hutang pokok sebesar 10 juta Masya Allah ini penjelasannya cukup panjang salah satu kajian ini butuh waktu sekitar 20 menit tapi kesimpulannya nilai pokoknya belum hilang seperti apa penjelasannya insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang lainnya tolong dicatat baik saya tambahkan sedikit untuk kemarin tentang doa wudhu yang membaca asyadu Allah ilah ilah daulah syarikalah sebanyak tiga kali teks hatis yang saya dapatkan hanya membaca sekali kami tidak menjumpai teks hatis yang menyebutkan membaca tiga kali kemarin saya sebutkan hatisnya dari Umar bin Hottob namun di hatis riwayat muslim Abu Dawud Nasai dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir tapi kalau kita lihat dari sahabat pulurutnya disitu ada Uqbah ada Umar jadi ceritanya Uqbah ini ditugaskan untuk menjaga onta kemudian dia datang setelah selesai bertugas dia datang jadi onta itu onta negara dan dulu para sahabat gantian untuk mengembalakan onta itu gantian di jadwal nah ini giliran Uqbah selesai beliau mengerjakan tugasnya beliau pulang menjumpai ada kerumunan orang ternyata Nabi Sallallahu Sallam sedang menyampaikan khutbah sedang menyampaikan kajian lalu Nabi Sallallahu Sallam menyampaikan keutamaan berwudu dengan sempurna siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dia sholat dua rokaat maka dosa dosanya akan diampuni mendengar ini Uqbah langsung mengatakan Masya Allah betapa indahnya apa yang beliau sampaikan di depannya ada Umar bin Hotab aku lihat kau baru datang tadi Nabi Sallallahu Sallam menyampaikan yang lebih hebat lagi apa itu tanya Uqbah jawab Umar bin Hotab siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya kemudian dia membaca disini tidak ada keterangan tiga kali cuman summa yakul kemudian dia membaca ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa anna muhammadan abduhu warasuluh illa futihat lahu abu wabul jannati samania fayadkhulu min ayyihah sya'ah yadkhulu min ayyihah sya'ah maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya delapan dan dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia gandaki Masya Allah betapa luasnya kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam semoga bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati